Intro Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus aborsi ilegal yang berada di Jakarta Pusat. 10 orang tersangka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satu tersangka merupakan seorang dokter lulusan dari salah satu universitas di daerah Sumatera Utara. Kejadian berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Diketahui klinik ini dibuka sejak tahun 2017, hampir setiap hari klinik aborsi ini dapat menerima 4-6 pasien. Cara tersangka menarik pasien yaitu dengan menggunakan website yang ada. Keuntungan yang didapat oleh klinik tersebut diperkirakan mencapai 10 juta perharinya. Lebih dari 32 ribu janin yang sudah berhasil digugurkan oleh klinik aborsi ilegal ini. Tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman 4 tahun penjara. Tersangka yang berhasil kita amankan ini ada 10 orang. 10 orang tersangka ini kita bagi perannya masing-masing menjadi 4 bagian peran. Pertama adalah tersangka pemilik lokasi itu sendiri dan kebetulan yang bersangkutan adalah inisiator terkait dengan membentuk kegiatan ini di TKP. Kemudian kelompok kedua, peran kedua adalah tersangka-tersangka yang bidangnya pekerjaan di medis. Termasuk di dalamnya adalah tersangka oknum dokter DKA. Walaupun DKA ini tidak memiliki profesi sertifikasi sebagai dokter kandungan. Dan mereka-mereka juga yang membantu dokter DKA pada saat melakukan tindakan aborsi di ruang tindakan. Kemudian kelompok tersangka ketiga adalah mereka-mereka yang membantu segala kegiatan dari persiapan sampai dengan selesainya. Yaitu yang berperan menjemput pasien, yang berperan sebagai mendata registrasi pasien, kemudian yang mendata untuk dilakukan USG. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!